Pemberian kartu fisik nikah kepada pasangan suami istri usai akad nikah telah lama dianjurkan kemenang Republik Indonesia. Namun kondisi tidak adanya tinta cetak di setiap KUA menjadi kendala sehingga KUA hanya mengirim kartu dalam bentuk file saja. Kementerian Agama Republik Indonesia telah lama menganjurkan seluruh kantor urusan agama atau KUA untuk memberikan kartu fisik nikah kepada pasangan pengantin usai prosesi akad nikah. Namun anjuran tersebut saat ini terkendala di beberapa kantor urusan agama di Kota Kendari. Salah satunya KUA Kecamatan Puatu. Kepala KUA Kecamatan Puatu, Suparitman, mengatakan anjuran tersebut telah lama diberikan oleh kementerian namun terputus karena bahan tinta yang habis. Sehingga pihaknya mengambil opsi mengirimkan file kartu nikah kepada pasangan pengantin melalui WhatsApp atau email untuk dicetak secara mandiri. Kalau anjuran itu saya bilang dari berapa tahun yang lalu sudah dianjurkan. Sudah dianjurkan cuma karena kemarin pernah terputus terkait dengan bahan yang kurang dalam hal ini adalah tinta. Sehingga pernah terputus untuk pengadaan yang baru itu supaya kita tidak kesulitan, itulah tadi. Kita adakan melalui aplikasi ini, input, terus dikirimkan kepada yang bersangkutan nanti mereka yang kering ke tempat-tempat yang ada. Layanan kartu nikah digital tersebut bisa diakses pada semua kantor urusan agama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi menenjabat nikah. Sintarif Kitaverisultra melaporkan.